Kalau kita di Maluku Tare ini berpotensi besar peluangnya untuk masuk di jalur afirmasi tadi ya, Kak. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan dari BSW LPDP ini itu apa saja? Dan apakah di berbagai jalur yang tadi Kakak bilang itu berbeda-beda tahapannya atau sama saja? Nah, tapi menarik kalau yang Kakak bilang soal LPDP itu tidak cari anak yang pintar, tapi cari yang mau mengabdi kepada negeri. Mengabdi ini kalau bisa kita artikan sebagai kontribusi ya, Kak. Nah, kontribusi seperti apa sih yang sebenarnya itu bisa kita tahu bahwa ini itu satu visi gitu ya. Dengan LP yang LPDP mau, sehingga kita tuh juga bisa menyesuaikan dan bisa lebih kayak lebih aware dan lebih terbuka melihat dan peka melihat di sekitar kita. Apa sih yang mau kita berikan kepada negeri ini? Ya, jadi yang dimaksud kembali ke Indonesia ini, kayak afirmasi ini sebenarnya pemahamannya itu luas. Tidak mesti kamu ambil alfirmasi, tapi kamu harus kembali ke literally, kayak saya nih, saya kan dari Ternate, Maluku Tara. Saya harus kembali ke Ternate, enggak, enggak harus. Yang penting kamu kembali ke Indonesia, bekerja di wilayah negara Indonesia itu sudah termasuk berkontribusi untuk negeri gitu. Tapi memang ada beberapa kasus yang memang representasi Indonesia di mata internasional. Misalnya ada anak Indonesia yang diketerima di World Bank atau diketerima di lembaga tinggi negara, ya itu mungkin kontribusinya bisa kerja di luar negeri tapi bermanfaat untuk Indonesia. Tidak hanya kepentingan profit pribadi gitu, itu beberapa kasus masih bisa dibolehkan, tapi memang secara overall yang penting kembali ke Indonesia untuk mengapri pada negeri gitu. LPDB mencari orang seperti apa? LPDB itu mencari pribadi yang punya jual ke pimpinan, terus punya integritas, profesionalitas, jadi LPDB punya beberapa tagline untuk awardingnya. Integritasnya di sini adalah orang itu harus jujur gitu, harus kembali, dia harus jujur. Dalam arti ini kan nanti LPDB ini tuh dia tidak mengontrol secara spesifik uang yang dia kasih ke kita tiap bulan. Dia hanya ingin mengetahui laporan akademik setiap tiga bulan, aktivitas akademik dan non-akademik gitu. Nah uang-uang yang mereka kasih ke kita kayak uang buku, mereka nggak track gitu. Kamu beli buku apa semestinya? Tidak gitu. Jadi diharapkan orang-orang yang diterimai ini orang-orang berintegritas jujur gitu. Ketika ditawarkan misalnya mau kerja di luar negeri tapi memang mungkin memilih kerja kembali ke daerah karena mungkin lebih membutuhkan. Nah orang-orang berintegritas seperti itu yang dicari gitu. Jangan sampai apa yang kita tulis di esai, nanti ketika wawancara kita sampaikan, nanti pada saat kita lulus eh implementasinya beda gitu. Jadi memang diharapkan memang nanti kalau misalnya ditanyakan kontribusinya apa, ya sudah sampai kontribusi apa yang bisa kamu lakukan untuk daerah kamu atau negeri kamu gitu. Karena saya yakin sampai sekarang kita juga punya banyak masalah ya, kebadi di timur ini. Itulah yang diharapkan LPDP untuk disampaikan. Masalahnya apa, terus apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan studi kamu misalnya, lalu kembali membawa dampak untuk menentuk daerah kamu. Nah itu yang LPDP cari gitu. LPDP nggak harus kalian kayak bikin rancangan pembangunan tata kota Sovivi gitu. Jadi perlu seperti itu. Bahkan anak-anak kayak di daerah, di desa, di pulau gitu, mereka bisa lulus LPDP, bahkan nggak ada internet. Mereka lulus LPDP banyak sekali gitu. Karena memang mereka punya, apa ya, punya ide yang mereka mau tawarkan ke LPDP gitu ya. Saya mau ambil jurusan ini misalnya energi atau environment. Karena listrik di pulau saya itu sering mati. Pengelolahan sampahnya jelek, pengelolahan airnya tidak baik gitu. Terus transportasinya tidak baik misalnya seperti itu. Nah, masalah-masalah itu yang LPDP suka gitu. Artinya anak-anak itu punya inovasi gitu ya, mereka yang tawarkan ke pulau mereka atau daerah mereka. Itu LPDP suka gitu. Itulah kenapa LPDP hadir di masalah-masalah seperti ini, lalu menyerima anak ini menjadi penyerima beasiswa itu. Biar dia bisa lanjut studi, ya mungkin manfaatnya buat diri sendiri oke ya. Dia ada pendidikan, pengalaman untuk daerahnya juga. Dan yang paling penting juga bisa memotivasi orang lain gitu. Jadi makanya LPDP mencari orang seperti itu. Mencari pemimpin, ya mana mereka bisa menginspirasi, memimpin banyak orang. Supaya nanti ada hal-hal yang memang mau bangsa ini lakukan, itu bisa membawa banyak orang gitu. Gak hanya satu orang gitu. Tapi Kak, kalau misalnya kontribusinya di masalah Indonesia ini banyak gitu ya. Sama dengan di Indonesia Timur, sama dengan di Makhluk Utara. Nah, bagaimana sih kita tuh bisa melihat bahwa kontribusi apa yang mau saya berikan dari sekian banyak masalah. Misalnya nih Kak, ada yang memang mau berkontribusi di bidang sosial mungkin. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sebagai calon pendaftar gitu ya, kita tuh berpikir dan memiliki ide untuk berkontribusi di pekerjaan kita misalnya. Karena kita punya orientasi karir. Apakah itu diperbolehkan oleh LPDP atau seperti apa? Ya, gak masalah sih. Jadi, kontribusi ini kan banyak ya. Kontribusi profesional berarti di pekerjaan kita sosial, di komunitas kita atau di lingkungan kita. Itu tidak masalah gitu. Kalau misalnya kayak kamu bilang, oh saya akan kembali ke pekerjaan saya misalnya sebagai jurnalis. That's okay. Karena dari pekerjaan kamu juga, kamu itu memberikan dampak ke orang lain. Saya yakin semua pekerjaan itu, ketika kamu bicara di lingkungan LPDP, nanti kamu juga pekerjaan itu bisa memberikan dampak ke orang lain. Gak mungkin kamu kerja buat kamu sendiri gitu. Pasti akan ada dampaknya buat orang lain. Jadi, sampaikan saja. Dan mungkin untuk calon pelamar LPDP itu mereka bingung. Saya kayaknya gak bikin apa-apa deh. Ya, betul. Karena mereka mikirnya kontribusi itu tuh kayak harus mengubah sesuatu, membuat proyek yang besar gitu. Sebenarnya gak perlu gitu. Kontribusi kecil kayak kamu bisa menyelesaikan masalah di kelas saja, itu sudah kontribusi gitu. Misalnya nih, ada teman-teman yang datang terlambat. Terus kamu bilang, ya saya juga ingin memotivasi teman-teman saya yang langsung datang terlambat biar kita cepat belajar, biar guru masuk buat waktu. Jadi, tidak harus, itu contoh ya, tidak harus kontribusi yang besar gitu. Karena tidak semua orang kan punya power untuk ini. Nah, kontribusi ini itu berarti dalam bentuk perencanaan ya, Kak. Masih dalam rencana atau yang sudah terrealisasi ini? Nah, di LPDP itu ada dua. Jadi, kontribusi yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Mungkin contohnya saya dulu, apa ya kontribusi yang saya lakukan ya? Maka, kalau gue lupa juga. Oh, dulu tuh kayak karena banyak ikut kegiatan ya. Banyak ikut kegiatan. Terus, karena have fun ya. Jadi, kita tuh dulu tuh ada komunitas namanya Open English Community. Yaudah, kita ngumpul aja sesama. Sampai sekarang masih ada sesama pecinta bahasa Inggris dari berbagai background ya. Terus, dari situ kita bisa saling ngajar bahasa Inggris sama lain. Artinya, bukan ngajar geneng ya. Tapi kayak speaking, latihan speaking kayak gitu. Itu juga termasuk kontribusi. Artinya, kayak kita sharing gitu penyertahuan kita, pengalaman kita di orang lain yang latihan speaking. Terus, kadang juga kayak suka ngajar bahasa Inggris di anak panti kayak gitu. Atau juga kayak misalnya, kalau kamu join di salah satu organisasi, misalnya kan suka ada kegiatan amal tuh, agar sosial tuh, misalnya bersih-bersih pantai kayak gitu. Sebenernya dulu tuh banyak banget kegiatan amal kayak gitu. Jadi, itu bisa dimasukkan gitu. Walau satu dua gitu, itu bisa dimasukkan gitu. Yang penting, dalam aside itu, kita nggak harus menulis semuanya. Tulislah sesuatu yang kamu ingin dilihat sama reviewer gitu. Yang paling penting yang pengen ingin dilihat. Kita kalau mau masukin kegiatan kita, kayak kegiatannya cahaya kan pasti banyak banget ya. Tapi, masukkanlah kegiatan yang paling impactful dan yang paling relate to backgroundnya cahaya nanti mau studi. Misalnya, cahaya benangnya apa? Ekonomi ya. Berarti kontribusinya, ayah udah benang ekonomi. Mungkin pernah bikin sembahku gratis atau membantu uang KM atau apa. Pokoknya yang berhubungan dengan jurusan studinya cahaya gitu. Saya yakin tiap orang tuh pasti punya itu gitu. Cuma memang menumpahkannya ke aside itu yang kadang tricky. Itu agak ngambang ya. Kadang-kadang kan kita sudah tahu caranya, tapi ketika memulai kita menemukan beberapa kendala. Nah, tadi menarik soal tahapan-tahapan itu ya, Pak. Nah, salah satu tahapannya tadi yang Kak Hera sampaikan ada wawancara. Ini juga sangat bisa buat kita nervous dan overthinking biasanya. Nah, apa sih, Kak, kunci dari ketika kita wawancara tuh bisa dilirik oleh pewawancara atau interviewer dari LPDP? Hmm, kalau aku tuh kalau pertama sih jujur sih. Oke, jujur. Jujurnya tuh paling penting. Soalnya kelihatan gitu kamu bohong. Dan di LPDP ini tuh interviewernya tuh ada satu psikolog. Oke, menarik. Ada berapa interviewer, Kak, sebenarnya? Tiga. Jadi, satu, kalau dulu saya tuh dua akademisi, satu psikolog. Jadi, memang yang pertama tuh jujur aja, terus berintegritas aja. Jadi, kalau kadang tuh kayak suka dipancing-pancing atau kayak suka di, bukan dipancing ya, artinya kayak meyakinkan gitu putar-putar, jawabannya putar-putar pertanyaannya intinya sama gitu. Jadi, itu sih yang penting gitu. Sama, kalau ini sangat normatif ya, artinya usahakan apa yang kamu tulis di administrasi itu kamu tahu gitu. Kayak misalnya esai kamu, itu udah di luar kepala gitu. Artinya jangan sampai apa yang kamu tulis beda sama apa yang kamu sampaikan. Oke lah, kamu nanti pas tulis administrasi udah lolos nih esai kamu, terus kayak ada sesuatu yang mungkin keliru atau kamu lupa tulis. Nah, itu nggak apa-apa kalau mau disampaikan ke wawancara. Karena yang penting jujur ya, jangan sampai mengada-ngada gitu. Jadi, menurut saya latihan itu penting. Latihan ini bukan berarti kita make up story atau kita bohong ya. Latihan ini supaya mempersiapkan mental kita dalam menghadapi wawancara gitu. Artinya, apakah siap nih kita ditanya. Apalagi dulu saya itu kan in person ya. Kalau sekarang wawancaranya online, sejak covid ya jadi online. Dulu tuh ngada pelangsung mereka tuh kayak disidang, kayak tap-dap. Kan agak tingkat dikit kan, jadi tiga orang saya ke bawah dikit. Jadi, ditanya seperti itu. Jadi, kayak cara duduk, cara bicara gitu. Maksudnya supaya kita kelihatan sopan dan baik juga kayak gitu. Dan lebih percaya diri ya. Dan lebih percaya diri, seperti itu. Jadi, kalau boleh sih latihan wawancara gitu. Latihan wawancara, artinya kayak cara menjawab gitu. Jangan sampai kita ulang-ulang kayak situ pertanyaan di belakang, terima kasih Pak jawabannya. Kalau awal oke lah, satu dua kata. Tapi kalau bayangkan kalau tiap pertanyaan bilang kayak gitu kan bosan ya. Jadi, memang hal-hal kecil kayak gitu tuh ya berpengaruh juga ya di kita kalau wawancara. Kalau untuk wawancara sendiri, Kak, apakah berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris atau seperti apa? Bisa dua-duanya. Bahkan LNDN tuh bisa dua-duanya. Bahkan ada yang LN gak bahasa Inggris sama sekali gitu. Jadi, itu memang sangat subjektif ya. Tergantung interviewer, mereka mau pakai bahasa apa. Tapi yang kebaiknya yaudah kita ready-ready aja gitu. Kita siapkan pertanyaan. Dulu saya juga dimuji pertanyaan. Jadi, menarik banget ya, Kak. Karena ada sisi dari psikologinya yang bisa melihat. Gimana sih sebenarnya watak orang ini kayak gitu ya. Jadi, kita juga sebagai orang yang di-interview harus memiliki persiapan yang matang tentunya. Nah, tadi kita bahas soal tahapan seleksi nih, Kak. Nah, selanjutnya apa sih spesifik benefit yang akan kita dapatkan? Baik itu awardee yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, untuk awardee yang di luar negeri sama ya. Mereka dapat namanya dana pendidikan. Dana pendidikan itu ada biaya semester, biaya buku, biaya penelitian, biaya seminar internasional. Itu mereka dapatkan semua gitu. Kalau biaya pendukung, kalau untuk yang luar negeri sama. Tiket PP, terus ada dana darurat, seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk luar negeri ditambah lagi kayak dana visa, dana resident permit, dana insurance. Sekarang di luar negeri kan harus ada paket sama health insurance, asuransi kesehatannya ya. Terus, dua-duanya juga sama dapat biaya kedatangan. Jadi, pas kita biaya kedatangan itu kan, kita ini kan kalau pindah ke suatu kota yang baru kan banyak yang harus kita beli-beli ya. Nah, itu dana kedatangannya itu dua kali dana bulanan gitu. Di luar, tiga dana bulanan awal. Jadi, pas kita terima awal itu cukup banyak gitu. Karena memang terimanya tiga bulan awal dan dana bulanan, dana kedatangan gitu. Dua kali dana bulanan. Kayak beli keralatan kos dan segala macam. Terus, kalau untuk yang disabilitas, mereka punya dana pendamping. Jadi, kan disabilitas ini kan dia ada pendamping ya, mendampingi dia selama studi. Nah, itu semuanya ditanggung juga untuk pendampingnya dari biaya hidup, biaya visa, biaya lain-lainnya juga ditanggung. Jadi, basically, ini RPDP ini salah satu biaya siswa full ya, biaya siswa penuh. Yang memang meng-cover semua kebutuhan awarding yang mahasiswanya yang kuliah. Saya dengar-dengar juga ada bantuan biaya untuk misalnya yang sudah menikah gitu. Itu apa itu benar? Oh iya, untuk tunjangan keluarga itu untuk S3. Oh, S3 saja. Sebenarnya dulu ada buat S2, cuma manajemennya kurang bagus ya. Sehingga banyak awarding yang bohong atau lalai gitu. Kalau kalian dengar-dengar itu kayak gitu. Jadi, sekarang udah dipindahkan ke S3 di tahun kedua. Nanti ada dapat tunjangan untuk anak dan istri. Oke, menarik sekali soal LPDP ini, Kak. Nah, tapi dari tadi kan Kakak highlight soal jujur, integritas. Nah, ini sangat menarik karena itu memang hal yang tertanam dalam diri manusia masing-masing gitu ya. Nah, ada nggak sih, Kak, kasus dari penerima award ini? Ternyata karena misalnya ketidakjujurannya misalnya, sampai besi yang tersebut diambil kembali oleh pemerintah atau seperti apa? Adakah yang diberhentikan di tengah-tengah masa studi? Dan biasanya, Kak, karena penyebabnya itu karena apa? Kayaknya ada di salah satu kasusnya awardee dari Australia gitu yang viral banget. Saya lupa namanya. Kalau di searching ada awardee LPDP Australia yang mengembalikan dana ke Indonesia. Ada juga dikembalikan. Karena itu kasusnya cukup viral. Saya nggak lupa kasusnya. Itu memang dikembalikan dana-nya. Tapi, saran saya untuk teman-teman yang pilih dari LPDP, saya juga waktu studi di Amerika tuh ada juga masa-masa struggle, sulit gitu. Yang kayak, aduh takut nih biasiswanya dicabut atau uang bulanannya dicabut. Karena kalau dilihat dari panduan LPDP-nya seperti itu gitu. Tapi, LPDP itu ya itulah baiknya. Kita kalau orang Indonesia kan gimana ya? Baik, nggak tegaan. Pokoknya bisa aja diselesaikan gitu. Kayak ada pendekatan family-nya gitu. Diselesaikan kayak kekeluargaan gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kayak keluhan, studi segala macem, itu nanti disampaikan ke LPDP gitu. Nanti akan dibantu gitu. Mau itu terlambat studi. Yang penting dikomunikasikan. Kalau misalnya tiba-tiba ada masalah, terus diam, tiba-tiba lewat waktu, itu kan otomatis kan kayak diputus atau apa. Takutnya hal-hal seperti itu terjadi. Tapi kalau misalnya sudah ada indikasi, sepertinya saya, nilai saya menurun nih. Saya butuh cuti, saya butuh masa perpanjangan. Segera sampaikan ke LPDP gitu. Biar LPDP mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya gitu. Langkah-langkah perbaikan gitu. Jadi, jangan diam. Jadi, kalau misalnya kayak ada masalah. Kita tuh kalau di, waktu kita di Amerika itu kan zaman COVID ya. 2021-2022, nggak ada keluarga, nggak bisa pulang. Harus stay di sana selama setengah tahun. Makanya kita, sesama kita tuh kita harus menguatkan gitu. Pokoknya kalau ada-ada masalah, ceritain gitu. Jangan sampai tiba-tiba ada yang komite to suicide atau gimana gitu. Jangan sampai gitu. Jadi, berusaha saling menguatkan di situ. Dan saya yakin LPDP tuh, kalau kita keluar itu dia seperti orang tua kita gitu. Jadi, setegas-tegasnya dia, karena seketak-ketaknya LPDP itu, seribet-ribetnya LPDP itu, pasti dia akan membantu kita at the end gitu. Jadi, jangan sampai mempersulit diri sendiri gitu. Berarti di pertengahan masa studi itu, tetap ada yang mengkoordinir kita ya kan dari pihak LPDP? Nah, tadi tuh menarik kalau kakak bilang, kalau misalnya lambat dari, misalnya lebih lama dibandingkan masa studi yang harusnya, itu bisa minta perpanjangan seperti itu ya. Tapi, apakah jumlah yang diberikan tetap sama atau seperti apa? Ya, untuk mekanismenya saya kurang tahu. Tapi, yang saya tahu itu adalah memang di LPDP itu ada permintaan untuk memperpanjang masa studi. Seperti itu, untuk mekanismenya saya kurang tahu, kesalahannya belum pernah gitu. Jadi, yang penting mereka harapkan award ini tuh, seperti saya bilang tadi, jujur ya. Jujur aja, terbuka aja kalau misalnya ada masalah gitu. Karena biasanya kayak semester ini nilai saya nggak cukup sesuai kriteria LPDP. Saya tanya nih, award-win yang nilai, nggak apa-apa nggak ya di LPDP kayak gini. Oh iya, pernah nih saya dulu waktu gini-gini. Jadi, kayak saling sharing gitu pengalamannya masing-masing. Jadi, jangan merasa cuma kamu doang yang nilai jelek. Award-win itu banyak juga yang nilai jelek, tapi semester itu aja abis itu kayak, aduh, kayaknya harus skip up aja semester depannya berusaha lagi gitu. Karena yang mau sepintar apapun, pasti kalau kuliah itu pasti ada aja halangannya kayak gitu. Tapi, kalau dihadapi, pokoknya yang masih berpikir jernih, pokoknya hadapi aja gitu. Pasti bisa terlewatkinya. Alhamdulillah sekarang terlewatkinya udah balikin doa. Dengan aman. Terus sekali ya, tadi yang kakak bilang, akan ada momen dimana menurun, selamatnya juga menurun. Nah, kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin di fase itu? Dan gimana cara bangkitnya kembali? Pernah banget. Dan itu tuh pas di US, kan mau bilang orang tua nggak enak nanti. Jadi, buka pikiran ya, jadi yaudah kalau misalnya turun, teman-teman menyemang hati ya. Yaudah ya, coba fokus lagi, atur lagi waktunya, biar ada waktu buat belajar, ada waktu buat bikin tugas seperti itu gitu. Jadi, sesama kita, yaudah kan saya tinggalin di sana juga tiga rumah, satu apartemen itu, anak timur semuanya ya. Jadi, memang kita tahu, kita kalau di timur, kita punya pace belajarnya seperti apa, agak lambat mungkin dan segala macam. Compare, karena apalagi saya, kita kuliah dari Ternata, tiba-tiba kuliah Amerika, jomplang ya. Jadi, memang semester-semester awal tuh butuh waktu gitu. Tapi, ya itulah. Kalau misalnya kita terlalu berlihat-lihat dengan kelemahan kita, kalau nggak mau berubah, yaudah ngapain kuliah jauh-jauh, kuliah aja yang deket-deket gitu kan. Kalau kuliah jauh gitu, berarti mental kita juga harus siap gitu.